Intro Video mengenai kali ini akan mengulas arsitektur rumah limas Palembang Yang selama ini belum banyak dibahas Pecak tentang gerobok leket sama lawang kipas Dan sebagian besar uang Palembang tidak tahu Sangat disayang ke kalau kita uang Palembang Tidak tahu dengan keistimewaan budaya kita dewek Apalagi banyak niat generasi muda yang lebih mengagumi budaya luar Pecak Mangdayat sering gingok budak-budak yang seneng niat dengan budaya Jepang ataupun Korea Tanpa tahu dengan budaya tanah kelahirannya dewek Kali ini spesial Mangdayat bersama dengan Kakanda Kemas Panji Sejarawan Palembang yang akan menjelaskan tentang apa itu rumah limas Cak Mano ceritanya, tonton video Mangdayat sampai habis Dan ku bangga terlahir di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Jangan ngaku Wong Palembang kalau belum subscribe channel Mangdayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar dolor-dolor salam sedolor dari Mangdayat Kali ini kita akan mengulas mengenai kelebihan rumah limas Palembang Mangdayat Kiro, Wong si Indonesia sudah tahu dengan rumah limas Karena diabadika di duit pecahan Rp 10.000 Gara-gara ini lokasi pengambilan foto rumah limas di Museum Balaputra Dewa Seringnya dikunjungi oleh wisatawan Tujuan ke sini awalnya pengen tahu apa? Ya pengen tahu Itu yang ada di uang sepuluh Terus pengen foto Oh gitu, asal dari sini? Enggak, asli jauh Namun masyarakat cuma mengenal sebatas bentuk dari rumah limas itu dewe Padahal rumah limas nyimpen nilai filosofi dan kelebihan khas rumah limas Sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai rumah limas Perlu diketahui bahwa rumah adat Palembang tidak cuma rumah limas baik Jadi di Palembang Khusus Palembang itu ada tiga jenis rumah Rumah limas Rumah gudang Dua-duanya panggung Pakai tiang Satunya rumah rakit Di atas perairan sumimusi Dari tiga rumah adat Palembang Kali ini kita bahas rumah limas dulu Salah satu khas dari rumah limas yaitu Memiliki tingkatan-tingkatan Yang disebut dengan kejing Jumlah kejing ini bervariasi Mulai dari dua sampai empat kejing Beberapa versi masyarakat berpendapat Kejing ini diperuntukkan untuk tingkatan gelaran umum Palembang Tapi apa benar cah itu? Oke baik Ini pemirsa YouTube Mangdaya Channel Di belakang kita ini sudah ada rumah limas Ya kalau kita lihat disini Ada dua tangga Ini tampak bagian depan Ini nanti bisa kelihatan nanti gentenya Nah kita kembali ke pembahasan kita tentang stratifikasi sosial pada rumah limas Atau kasta pada masyarakat Palembang dan kasta pada rumah limas Kita lihat dari tingkatan ini Mungkin pemirsa bisa lihat tingkatan pertama Papan pertama ini Kemudian naik tingkat kedua Seperti itu Oke Kelihatan ya Oke kita lanjut Sampai disini mungkin Ya Nah ini bisa kelihatan disini Nah naik lagi Ada tingkatan lagi ketiga Ya ya Jadi tingkatan-tingkatan ini Satu, dua, tiga Ini tidak menunjukkan sebagai stratifikasi sosial Atau tidak menunjukkan sebagai kasta orang Palembang Saya sudah mengatakan bahwa di tingkat utama ini Biasanya yang duduk disini adalah orang-orang yang dituahkan Orang-orang yang dihormati Atau orang-orang yang punya kepacaan kalau juang Palembang Atau orang yang berilmu Atau mereka yang punya tugas-tugas tertentu Misalnya sebagai MC Sebagai pencerama Sebagai yang membaca ngaji Baca Al-Quran maksudnya Atau dan lain-lain sebagainya Jadi mereka akan duduk di atas Dan orang-orang yang dituahkan Jangan lupa Karena filosofi orang Palembang menuahkan orang itu menghormati Nah selebihnya Kalau dia tidak membuat diruang Gegajar, ruang utama Dia akan duduk di tingkat yang kedua Nah rumah limasnya ada beberapa macam Ada yang tiga tingkatan Ada yang empat Ya kan? Bahkan mungkin bisa saja lima Jadi tidak menunjukkan kasta Kalau dia menunjukkan kasta Harus empat Tidak boleh lima, tidak boleh tiga Seperti itu Ada mungkin cuma dua Tergantung luas tanah seperti itu Jadi sekali lagi mempertegas Bahwa rumah limas ini Rumah limas secara keseluruhan Yang ada di Sumatera, di kota Palembang Itu tidak menunjukkan kasta Seperti yang diungkapkan di awal Bahwa rumah limas itu berbentuk Tingkatan-tingkatan Nah inilah yang namanya Kijing Dari tingkatan ini ke sini Ini Kijing Tingkatan Jadi penelitian bisa lihat Ini tingkat yang paling bawah Ini tingkat yang nomor dua Ya, tingkat yang nomor dua Sebenarnya di tiang ini Ada tingkatan yang ketiga Nah ini Di sini harusnya ada Tingkatan yang ketiga Namun pada Pemindahan rumah ini Ini tidak dibuat Memang disengaja dilebarkan Harusnya ini ada tingkatan lagi Yang ketiga Jadi satu, dua, tiga, empat Kalau kita hitung dari bawah Kalau kita hitung dari atas Satu, dua, yang ini ketiga Jadi ini ada tingkatan lagi Jadi setiap tiang Itu dua tingkatan Oke, kita maju lagi Terus ya Kelebihan Nah ini yang terakhir Atau yang disebut dengan Tingkatan utama Tingkatan utama Seperti ini Nah, disinilah tempat Orang-orang yang dituahkan Tempat mereka-mereka yang dihormati Tempat mereka-mereka yang punya kebacaan Mereka duduk di sini Kalau pada saat upacara Pernikahan Ditempatkanlah tempat Tempat puadinya Kalau memang ngomong Tempat pengantin duduk Disinilah keluarga Besan Keluarga Kedua belah pihak Orang-orang tua Disini seperti ini Nah Jadi berbeda seperti ini Jadi bisa dilihat Inilah yang namanya rumah limas Berbeda dengan rumah biasa Atau rumah panggung biasa Dia bentuknya gudang Dan tidak ada Tingkatan Yang membedakan rumah limas Dengan rumah panggung biasa Ini tingkatan seperti ini Pertanyaannya Apakah ini hanya Semana Raden Disini Kemudian disini Mas Agus Kemudian di tingkatan ketiga Adalah Di Agus Dan tingkatan keempat Adalah kemas Tidak mungkin Jadi ini tidak Menunjukkan kasta Tapi kembali Ke objek pertama Bahwa di ruang pertama Ini adalah tempat Yang punya Kepacaan Orang yang dituahkan Orang yang dihormati Seperti itu Ya Kita lihat Kelebihan dari rumah limas Ini adalah seperti ini Dan dilengkapi Dengan beberapa Ornamen Dan biasanya Lukisan-lukisan ini Tidak menggambarkan Makhluk hidup yang berdarah Selain dari Keunikan Adonya Kijing-kijing Kelebihan Dan khas lainnya Rumah limas Yaitu Ada gerobok leket Dan lawang kipas Yang sebagian Rumah besar Tidak tahu Dengan ini Lebih jelasnya Kita dengar dulu Penjelasan dari Kando kemas Muhammad Pagi Nah disini ada Kelebihan dari rumah limas Biasanya ada Gerobok leket Gerobok leket ini Lemari yang Nempel di dinding Yang tidak bisa Dipindah-pindahkan Wong Klembang Ngomongnya Gerobok leket Kalau ini gerobok Gerobok biasa Yang pacat dipindah-pindah Kalau ini Tidak bisa Tidak bisa Tidak pacak Jom Klembang Nah Tidak pacak ini Ada gerobok leket Dengan Lukisannya Dan seterusnya Kelebihan lagi rumah limas Saya minta izin dulu Dengan pedugas Dia ada lawang Pembatas Mungkin bisa Didekerkan Misal Kita lihat Ini ada lawang pembatas Ini Fungsinya Kalau dia mau Tidak Sinannya Agak gelap Ini bisa diturunkan Ditutup Kalau dia mau terang Ini bisa dibuka Mungkin bisa dibantu Ini ada Pengunci Saya praktekkan Ini ada pengunci Nah Mundur 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 Oke Saya praktekkan Nah 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 Ya Bisa kan Nah itu bisa nutup Seperti itu Jadi Dia akan nutup Dia akan nutup Dia akan nutup kesini Menurut Nutup kesini Nah Jadi tergantung Situan rumah Mau dibuka Semua Atau Dia mau tutup Seperti itu Contohnya Kita lihat Nah Seperti ini Nanti kalau dia diturunkan Atau Dia mau Dukuminasi Di ujung dibuka Di ujung dibuka Di sini ditutup Di sini dibuka Itu selera Tapi fungsinya Ini bisa menjadi Dinding penutup Pembatas Juga sebagai Ventilasi Artinya kalau banyak Yang dibuka Rumah ini akan menjadi Semakin dingin Kenapa? Karena banyak angin Udara Yang bisa masuk Bersirkulasi Di dalam rumah Tapi kalau banyak Yang ditutup Apa yang terjadi? Sirkulasi udaranya Kurang banyak Seperti itu Jadi kelebihan Dari rumah limas ini Dia punya lawang kipas Namanya Nah ini Nah biasanya Kalau ada yang Sebagian orang Ini ditutup Hanya buka Ujung-ujung aja Ujung tangga sana Ujung tangga sini Jadi maksudnya Dari kanan kiri Di sini tempat Anak-anak bermain Biasanya Kalau orang Palembang Nyonya di Teras atau di Garang Seperti itu Oke itu saja Mungkin untuk Mangdaya Channel Terima kasih Demikianlah video Mangdayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video